Belajar Matematika, Asik dan Kreatif bersama Abik Persegi panjang besar berukuran 9 cm x 5 cm Dari yang diarsir, ras satu-satunya bangun di dalam persegi panjang yang bukan persegi Berapa luas daerah yang diarsir? Oke, luasnya berapa ya? Karena semuanya persegi, ini 9 x 5 cm, maka disini 5 ya? Oke ya, ini panjangnya 9 cm, berarti disini 5 juga Oke, 5 x 5 gitu ya Sehingga disini ada 4 cm, gitu Karena 9 kan 4, maka ini panjangnya juga 4 disini Ini persegi juga 4, gitu Nah, yang ini bukan persegi, yang ini juga persegi nih Kemungkinannya ini adalah 1 x 1, begitu kan Nah, yang bukan persegi berarti panjangnya ini 3 x 1 Gitu ya, jadi yang diarsir ini 3 x 1 3 x 1 berapa luasnya? Adalah 3 cm Itu jawabannya Belajar Matematika, Asik dan Kreatif bersama Abik Oke, bisa ya dong? Bisa Oke, berikutnya Yang atas ini ya Nah, 5050 kuadrat dikurangin 4950 kuadrat Gimana ini? Nah, ini sebenarnya pakai selisih ya Selisih kuadrat Gitu ya, selisih kuadrat Jadi kita sudah tahu kalau ada misalnya 5050 kuadrat Dikurangin 4950 kuadrat itu sama dengan adalah 5050 ditambah 5050 begitu Itu dikali selisihnya Eh, kalau 5050 tambahnya belakangnya dong 4950 ya Oke, ini 4950 ya Oke, 4950 itu dikalikan selisihnya 5050 dikurangi 4950 gitu ya Oke, ini disuruh menghitung akarnya Nah, 5050, 4950 kalau ditambahkan ini kan 10.000 ya 5.000 tambah 5.000 gitu lah ya 10.000 Begini Dikalikan dengan 5050 dikurangi 4950 ini ya Adalah 100 Gitu ya Ini akarnya, jadi berapa Kalau akarnya ya kita tinggal hitung saja Ini kan nolnya ada berapa? Ada 4, nolnya ada tambah 2 Ya, jadi nolnya ada 6 Akarnya maka dibagi 2 aja Nolnya 6 ya Nolnya 6 itu kan sejuta ya Beginilah Oke loh, mana faktornya Nolnya kan jadi 6 Nah, maka akarnya adalah seribu Nolnya tinggal 3 saja Begitu ya Oke, seribu jawabannya Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama Apik